Di internet, banyak banget video atau artikel yang membahas enaknya jaman 90-an, jaman waktu kita kecil atau remaja dulu. Di sini, gue bakal melakukan hal sebaliknya, bro. Gue akan ajak lo, generasi 90-an, untuk mensyukuri saat ini. Nunjukin hal-hal yang sekarang jauh lebih baik daripada dulu waktu lo masih kecil. Tujuannya biar lo bisa lebih fokus dan produktif menjalani hidup di masa ini. Gak terbayang-bayang sama masa lalu terus. Nomor 1 Nonton film favorit gak harus setiap hari minggu. Dulu, tiap kali mau nonton Dragon Ball, Doraemon, Ultraman, harus nunggu dulu tiap hari minggu. Itu pun cuma setengah jam, kepotong iklan dan lagu. Paling lo dapet 15 menit film favorit. Sekarang, kalau mau, lo bahkan bisa nonton puluhan episode, puluhan jam film favorit lo dalam sehari. Gak perlu nunggu. Nomor 2 Mau main video game, gak harus ngerjain PR dulu. Ingatkan, tiap kali mau main Nintendo atau PS, pasti di jatah hari dan jamnya. Itu pun lo harus pastiin untuk kerjain PR dan tugas sekolah. Sekarang, lo bisa seharian main game. Mau game apa aja, juga ada. Nomor 3 Mau telpon pacar, gak harus antri di wartel. Dulu, lo harus bawa kertas catatan apa yang mau diobrolin biar gak lupa. Ngantri panjang cuma buat ngomong 15 menit, apalagi kalau weekend. Sekarang, hampir gratis. Bisa jating kapanpun lo kangen. Video call bisa tiap malam, bahkan sampai ketiduran. Nomor 4 Mau download lagu, gak perlu lama-lama. Tahun 90-an internet masih lemot, bro. Download satu lagu format MP3, bisa 15-30 menit. Itu pun kualitasnya gak sejernih sekarang. Saat ini udah ada Spotify dan kawan-kawannya. Dalam hitungan detik, lo udah bisa dengerin lagu terbaru. Nomor 5 Mau ngerjain tugas di internet, gak perlu bayar warnet. Internet tahun 90-an juga masih jadi barang yang langka. Gak semua orang punya. Kalau mau akses, lo harus kewarnet dulu. Kalau ada tugas, bisa-bisa warnet deket sekolah penuh dan lo harus nunggu cukup lama. Sekarang, dunia ada di ujung jari lo. Mau ngerjain tugas, bahkan cari pelajaran mata kuliah S3, bisa lo lakuin. Nomor 6 Mau main game online, gak perlu beli voucher dan ngantri. Ingat zaman Ragnarok online keluar. Lo wajib beli voucher buat maininnya, bro. Ngantrinya bisa lama banget. Kadang, sampai harus bela-belain bola sekolah. Sekarang, main game online bisa kapan aja. Digenggaman tangan. Mau cari yang gratisan, ada dibuat. Nomor 7 Mau beli makanan favorit, tinggal klik. Dulu beli makanan favorit, bisa jadi perjuangan berat, bro. Lo harus nabung dulu. Terus cari waktu yang pas, buat jalan ke sana. Kalau restorannya udah terkenal, harus bela-belain ngantri dulu. Sekarang, cukup duduk manis, tinggal klik-klik. Udah diantriin, udah dianterin makanannya sampai rumah. Enak kan? Intinya, ada hal yang sekarang jauh lebih enak. Dibanding waktu lo dulu masih kecil. Teknologi udah lebih canggih. Hidup lebih mudah. Dan yang paling penting, Lo udah jadi master atas diri lo sendiri. Udah punya kebebasan buat nentuin. Lo mau ngapain dan mau jadi apa aja. Manfaatkan hal ini dengan baik, bro. Jangan sibuk merindukan masa kecil. Sekarang, lo udah dewasa dan udah saatnya berkarya. Semangat.